Selamat pagi semuanya, semoga berbahagia selalu Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Michel Foucault Michel Foucault di video sebelumnya telah saya jelaskan Sebagai seorang filsuf dari Perancis Dia kadang dianggap sebagai poststrukturalisme Suatu aliran filsafat yang berusaha mengkritisi strukturalisme Salah satu bagian dari kajian dari poststrukturalisme adalah Misalnya menjelaskan mengenai bahwa yang namanya formulasi pengetahuan Berserta kebenarannya itu mengalami suatu keterputusan Atau menurut bahasa dari Gaston Bachelard itu adalah patahan epistemologis Nah disini Misalnya pendapat Michel Foucault mengenai kekuasaan Di dalam terminologi politik kekuasaan ini menjadi sentral di dalam kajian tersebut Dan kekuasaan itu dipegang oleh hanya yang powerful atau satu yang berkuasa Tapi bagi Michel Foucault Sebenarnya kekuasaan itu tersebar Bahkan ketika tidak disadari bahwa kekuasaan itu menyebar Suatu saat akan disadari bahwa kekuasaan itu datang dari mana saja Jadi setiap elemen dan tentu saja yang berkuasa disini adalah manusia Masyarakat Setiap masyarakat itu juga memproduksi kekuasaan Tentu saja dengan gradasinya masing-masing Kekuasaan yang tertinggi adalah tentu saja milik pemerintah Atau yang memiliki kekuatan Undang-undang, merumuskan undang-undang, senjata Juga punya hak untuk mengatur hajat hidup orang banyak Tetapi di dalam pengetahuan mengenai kekuasaan Kekuasaan memproduksi pengetahuan Pengetahuan juga akan mengarahkan suatu kekuasaan Nah kekuasaan ini bisa dihidupkan oleh Bukan hanya pemilik kekuasaan yang dalam dunia politik Misalnya pemerintah, partai politik Setiap orang bisa merumuskan suatu kekuasaan dalam wacana Sehingga wacana ini sangat penting Nah jadi untuk menanggapi suatu keadaan, kekuasaan Maka lihatlah wacana yang sedang bergulir Nah disini betapa pentingnya suatu saat Yang namanya partisipan atau audiens Jadi kekuasaan tidak terpusat pada pemegang kekuasaan Tetapi misalnya masyarakat itu memiliki kemampuan Untuk mengarahkan opini, untuk menuntut Dan sebenarnya ini adalah fase dimana demokrasi mulai bergulir Tentu saja orang Perancis itu memiliki prinsip liberte Yaitu kebebasan dan ini adalah salah satu esensi Atau prinsip dari demokrasi Nah pemikiran mengenai kekuasaan Menjadi suatu objek Misel Foucault dan dia arahkan kepada kajian mengenai misalnya penjara Dimana penjara ini menjadi bagian analisis pemikiran dari Misel Foucault Betapa yang namanya tubuh dikendalikan oleh suatu aturan Dan disini Foucault menjelaskan bahwa relasi antara tubuh dengan suatu pengetahuan ini sangat menentukan Karena tentu saja seseorang melakukan kejahatan itu karena ada suatu pengetahuan Dan konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap jahat itu adalah tentu saja adalah hukuman terhadap tubuh Begitu juga dengan kisah Misel Foucault yang lainnya lagi Dia membahas mengenai klaim-klaim kesehatan Dia menyatakan ada relasi pengetahuan dengan formulasi seseorang itu sakit atau tidak sakit Dia misalnya mengenai klinik Jadi seorang dokter itu bisa menjelaskan mengapa dia seorang pasien itu dinyatakan sakit atau tidak Dan disana adalah persoalan pengetahuan Dan di dalam dunia kedokteran ini sangat terlihat sekali kekuasaan tersebut Bahwa dokter ini sangat otoritatif di dalam menentukan suatu ponis sakit atau tidak Begitu juga di dunia hukum orang bersalah atau tidak Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Misel Foucault Bahkan bagaimana kalau suatu saat terjadi misalnya Kita mengalami salah diagnosis misalnya kita kena TBC Di suatu lab kita dinyatakan kena TBC Padahal tidak Tapi surat dari lab itu menyatakan kita kena TBC Dengan konsekuensi seperti A, B, dan C Tetapi ketika kita diterima atau menguji ulang di lab yang lainnya juga Dan dinyatakan kita sehat Lalu apa yang menyebabkan hal seperti ini Nah disini ada keterpatahan pengetahuan Ada suatu keterkoreksian suatu pengetahuan Suatu rumusan otoritas pengetahuan Yang menyebabkan ada dua pendapat Nah dari sini Misel Foucault menyatakan bahwa Adanya suatu pemahaman bahwa pengetahuan itu Tidak selalu mutlak juga Kemutlakan itu karena setiap pengetahuan itu Terima kasih telah menonton!